Untuk melanjutkan video sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita membuat sebuah video bagaimana caranya untuk menghapus semua pile-pile sampah dari Proteus 8 yang tidak terinstal dengan sempurna. Ada pun kemarin tujuannya agar penginstalan yang baru berjalan dengan sempurna. Lalu bagaimana cara menginstal Proteus 8 yang baik dan benar? Berikut langkahnya. Tapi pastikan dulu sebelum kita menginstal, terlebih dahulu kita mendownload software-nya. Setelah sudah di-download, kita cari file-nya atau folder dari software-nya. Nah kemarin saya menyimpan di datad, lalu di new folder. Nah disini ada Proteus 8 pull crack. Lalu kita buka, nah kita jalankan aja setup-nya. Kita jalankan. Ini. Oke kita tunggu. Ya, yes. Oke kita next kan. Ini kita centang. I accept the term of disagreement. Oke next. Oke next. Nah, jadi ketika kita sudah menghapus semua file-file sampah dari Proteus 8 yang installannya rusak, saat kita mau menginstal yang baru, maka ini, dua kolom ini akan seperti ini tampilannya. Tapi ketika kita belum menghapus semua sampah-sampahnya, lalu kita menginstal yang baru, maka kotak yang ini tidak akan muncul atau muncul dan sudah berisi. Nah, disini bisa kita lihat bahwa kedua kotak ini belum berisi. Lalu kita browse for key file. Lalu kita cari di file penyimpanan tadi, downloadan. Lalu ini kita klik, kita cari likensinya ini. Ini kita klik, lalu kita open. Oke, lalu kita install. Kita yes-kan aja. Nah, jadi muncul di sebelah kanan. Setelah itu kita close. Nah, ini kita next. Ini juga kita next, terserah mau dicentang juga enggak masalah. Ini kita next-kan aja. Lalu kita pilih saya suka hati, ini kita pilih typefical. Oke, kita tunggu proses installannya. Lumayan lama ya. Oke, kita tunggu. Dan perlu hati-hati. Nah, ketika proses instalan ini sudah selesai, jangan langsung di run. Kita close dulu. Ada langkah yang penting juga, yaitu kita harus memindahkan file-file dari crack-nya ke tempat di mana kita menginstall Proteus 8-nya. Jadi ada yang mau kita pindahkan dulu agar instalan itu sempurna. Jadi jangan langsung di run. Oke, kita tunggu. Oke. Jadi ini jangan langsung di run. Kita close terlebih dahulu. Ya, kita close. Lalu kita pergi ke folder-nya lagi. Ini ada crack. Ini crack. Kita buka. Lalu ini bin. Kita copy. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke tempat di mana kita menginstallnya. Karena laptop saya ini adalah 64-bit, maka kita mencarinya di program file 8-6. Apabila laptop teman semua itu 32-bit, maka carinya di program file yang di atas. Karena ini tadi 64-bit, maka di sini. Lalu cari yang namanya legcaster elektronik. Ini. Lalu kita pastikan di sini. Oke, kita yes-kan saja. Oke, kita continue. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi ke sana, ke tempat folder tadi, folder download-annya. Kita ke protes 8-nya. Lalu kita buka lagi crack-nya. Ini model. Modelnya ini kita copy lagi. Lalu kita ke C lagi. Kita pindahkan ke program data. Nah, apabila nanti program data ini tidak muncul di local C-nya, bisa kalian cari di organize ini. Lalu folder and share option. Lalu view. Nah, di sini kita show hidden file. Karena bisa jadi dia tidak muncul karena terhiden. Ya, jadi di sini. Lalu cari lagi legcaster elektronik. Protes 8. Lalu paste. Yes-kan saja. Oke. 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 Nah, setelah sudah, bisa dipastikan bahwa software itu, software installan protes 8, itu sudah berjalan dengan baik. Bisa kita buktikan dengan cara kita klik protes 8-nya. Nah, ada pun tanda bahwa dia sudah terinstall dengan baik. Bisa kita lihat ini, isis yang berwarna biru sudah berwarna. Jadi, sudah muncul warnanya biru dan ini merah. Apabila proses installannya tidak berjalan dengan sempurna, maka ini akan berwarna abu-abu. Lalu bisa kita buat new project. Misalkan kita coba. Misalkan kita coba dulu. Nah, kita kasih dulu namanya. Ini kita hapus. Coba-coba. Lalu kita pilih penyimpanannya. Jangan di C, biar gampang dicari. Kita pilih di D. Misalkan di new folder ini, biar gampang kita cari. Oke, select folder. Next. 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 Oke, finish. Nah, jadi seperti inilah tampilan dari Proteus 8-nya. Oke, lalu kita, kalau kita misalkan mau mencari komponen-komponen yang ada, bisa kita cari ini, klik B. Lalu kita cari di sini. Inilah namanya perpustakaan dari komponen-komponennya. Misalnya, kita mau ngambil resistor. Tinggal ketikkan saja resistor. Maka dia akan muncul. Misalkan kita mau mengambil kapasitor. Nah, tinggal ketikkan saja kapasitor. Oh, tidak muncul. Nah, berarti untuk mencari kapasitor itu cukup kap ya. Ini kapasitor. Lalu yang paling biasanya dicari orang, kalau misalkan kita mau mencari LCD. Nah, ketikkan LCD. Ini LCD. Misalkan kita mau mencari Atmega. Atmega. Misalkan kita mau mencari Arduino. Oh ya, Arduino-nya tidak ada. Namun, tidak usah takut. Arduino itu bisa kita tambahkan dengan cara kita download dari dari library-nya si Proteus 8 ini. Kita cari di Google. Nanti dari sana kita download. Lalu kita installkan ke dalamnya. Bagaimana cara men-download dan menginstalkannya ke dalamnya atau menambahkan? Nanti akan kita buat video berikutnya. Oke, seperti itulah cara menginstall Proteus 8 yang baik dan benar. Jadi, harus bisa ini kita buka. Jadi, tampilannya begini. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa di-like, komen, dan share. Atau juga di-subscribe. Bye.